Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Ini merupakan video tutorial Google Classroom yang part ketiga. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara memberikan tugas kepada siswa, kemudian bagaimana cara siswa nanti menyerahkan tugas, kemudian cara memberikan penilaian terhadap tugas, dan bagaimana kita mengembalikan tugas kepada siswa. Di video saya sebelumnya tentang tugas, saya sudah ulas sedikit tentang tugas. Di sini saya akan berjelas lagi, sehingga nanti Anda lebih memahami. Tapi sebelum saya masuk ke materi itu, ke materi utama di video ini, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang distribusi materi, khususnya mendistribusikan materi yang berupa video. Jadi untuk di video saya yang di part kedua, untuk distribusi materi yang berupa video, saya hanya tunjukkan satu cara. Jadi kita memasukkan video dari YouTube dan memanfaatkan kolom pencarian. Padahal masih ada cara lain yang juga bisa Anda lakukan. Jadi di sini saya akan sedikit tambahkan. Oke, seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya, untuk membuat materi, Anda klik buat, kemudian materi. Kemudian silakan Anda buat judulnya ya, sama seperti ini. Kemudian Anda tuliskan deskripsinya. Setelah Anda sudah membuat deskripsi, di sini Anda bisa tentukan topiknya. Misalnya seperti ini. Kemudian untuk memasukkan materi yang berupa video, di video saya yang sebelumnya, saya sudah tunjukkan kita bisa gunakan YouTube, kemudian menggunakan kolom pencarian di sini. Oke. Seperti ini contohnya ya. Kemudian klik telusuri. Kemudian akan muncul video-video yang relevan. Setelah itu kita bisa klik pada video yang kita ingin tambahkan. Kemudian klik tambahkan. Otomatis video akan masuk. Kemudian, masih di YouTube ya. Jadi selain Anda menggunakan kolom pencarian, Anda bisa langsung masukkan URL. Anda tembelkan URL video Anda di sini. Karena Anda perlu membuka video yang akan Anda masukkan. Saya kasih contoh. Misalnya di video ini ya. Kita bisa ambil link videonya. Kita klik kanan. Salin URL video. Kemudian kita paste di sini. Secara otomatis, jika URL-nya benar, maka video akan tampil di sini. Setelah itu klik tambahkan. Karena di sini file-nya sudah terlampir ya. Maka otomatis akan muncul seperti ini. Supaya lebih jelas, saya akan coba hapus dulu. Saya akan ulangi. Kita pakai URL. Kita tempel URL-nya di sini. Kemudian tambahkan. Seperti ini. Selain kita bisa menggunakan video dari YouTube, kita juga bisa mengupload video kita. Kita upload video kita ke Google Drive dulu. Saya kasih contoh. Ini akun Google Drive ya. Untuk mengupload, Anda klik upload file. Kemudian silakan Anda masukkan video dari laptop atau komputer Anda. Anda tunggu proses upload-nya sampai dengan selesai. Jika videonya sudah terupload ya. Anda bisa masukkan ke folder Classroom. Seperti ini. Kemudian Anda bisa cek. Anda perhatikan di sini videonya sudah masuk ya. dan pastikan videonya bisa diputar. Dan pastikan videonya bisa diputar. Lalu coba lagi dengan saya, di video kali ini. Selanjutnya, Anda bisa masuk ke kelas. Kemudian, Anda tambahkan video dari Google Drive. Klik Drive saya. Classroom. Anda masukkan video. Dari Google Drive. Anda klik pada video yang Anda pilih. Kemudian tambahkan. Secara otomatis, video akan masuk ke sini. Di sini, Anda juga bisa hanya menggunakan link saja. Anda masukkan linknya. Kemudian klik tambahkan link. Anda perhatikan. Jadi, langsung masuk ke sini juga. Jadi, kita bisa pakai link. Kemudian, kita juga bisa langsung upload dari sini. Kita langsung upload video dari komputer atau laptop kita. Kita gunakan menu file. Kita klik. Kemudian, kita pilih file dari perangkat. Kita masukkan video. Setelah itu, klik upload. Tunggu proses uploadnya sampai dengan selesai. ini adalah video yang baru saja saya pasukan tadi. Selanjutnya, jika materi video sudah Anda tambahkan, Anda bisa langsung posting atau Anda jadwalkan. Itu terserah Anda. Sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, untuk kebutuhan video ini, saya akan langsung posting. Jadi, saya akan klik posting di sini. kemudian, kemudian di sini saya akan geser, saya tempatkan di sini. Sekali lagi, jika ada materi yang Anda tambahkan, secara otomatis, siswa nanti akan mendapatkan pemberitahuan dan materinya akan langsung bisa dilihat oleh siswa Anda. Contoh tampilan ke siswa nanti seperti ini ya. Jadi, akan langsung bisa dilihat. Karena tadi langsung di posting. Kalau bisa dicatwakan, maka tidak akan terlihat di sini. Oke, itu tadi adalah sedikit tambahan cara mendetribusikan materi video. Sekarang kita akan masuk ke materi utama di video ini, yaitu cara membuat tugas, kemudian bagaimana cara siswa menyerahkan tugas, kemudian bagaimana kita sebagai pengacar menilai dan mengembalikan lagi tugasnya ke siswa. Untuk membuat tugas, caranya Anda klik di sini, dua, kemudian klik tugas. Kasih judulnya. Kemudian untuk tugasnya, tugas kepada siswa, Anda boleh langsung tulis di sini untuk tugas yang Anda berikan. boleh juga Anda siapkan dulu tugasnya, misalnya Anda tulis di Word, kemudian Anda ubah ke PDF, Anda tambahkan melalui menu ini. Boleh juga Anda buat tugasnya dalam format video, kemudian Anda masukkan ke sini, Anda tambahkan ke sini. Boleh juga Anda membuat tugas melalui Google Dokumen. Itu silakan disesuaikan dengan kebutuhan. untuk di video ini, saya akan coba buat tugas untuk siswanya langsung di sini. Contohnya seperti ini ya. Jadi tugasnya langsung dituliskan di sini. Tapi sekali lagi, kalau Anda ingin melampirkan tugas Anda, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya tugas sudah Anda siapkan dulu, Anda bisa tambahkan melalui menu ini. silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Langkah berikutnya, di sini untuk poin, poin tertinggi tugas, silakan Anda tentukan. Apakah 100 atau mungkin 10, silakan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Di sini untuk siapa ya, kalau untuk semua siswa, Anda tulis ya, semua siswa. Kalau hanya untuk siswa tertentu, Anda bisa pilih siswa yang Anda inginkan. Anda centang saja pada siswa yang ingin Anda masukkan. Kalau misalnya hanya beberapa siswa saja. Tapi kalau semuanya, Anda klik semuanya. Kemudian, kalau ada batasan waktu, Anda atur di sini. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan. kemudian bagian topik, Anda tentukan topiknya. Setelah itu, silakan Anda pilih apakah Anda langsung tugaskan, artinya langsung terposting atau Anda jadwalkan. Untuk di video ini, saya akan langsung tulis ya, tugaskan di sini. Kemudian, tugas akan masuk ke sini di topik membuat blog. Selanjutnya, kita tinggal geser saja. Ketika tugas sudah kita publikasi, maka siswa akan mendapatkan notifikasinya. Dan tugas akan masuk dan dapat diakses oleh siswa Anda. Saya akan coba tunjukkan. Ini adalah tampilan dari sisi siswa. Di sini sudah ada tugas yang ditambahkan. Maka, selanjutnya, siswa bisa klik pada bagian tugas. Kemudian klik di sini, lihat tugas. Karena tidak ada lampiran, maka tidak ada file yang terlampir. Di sini, siswa dapat membaca tugasnya. Di sini, tugasnya diminta untuk menuliskan jawaban melalui Google Dokumen secara online langsung melalui kelas. bisa juga dibuat ke format PDF. Bahkan bisa juga difoto untuk tugasnya. Sekarang saya akan coba ya. Saya tunjukkan misalnya siswa sudah membuat tugas. Kemudian siswa bisa klik tambah atau buat. Kemudian bisa klik dokumen. selanjutnya kita klik di sini. Kita bisa buat tugasnya. Jika misalnya tugas sudah dikerjakan, kemudian bisa langsung klik serahkan. Kalau kita mau langsung menyerahkan tugas, kita klik serahkan. ini dari Google Dokumen ya. Ketika siswa sudah menerjakan tugas, secara otomatis nanti kita bisa lihat ini dari sisi kita ya, kelas dari sisi kita sebagai pengajar. Satu diserahkan. Kita bisa klik. Anda bisa lihat ya. Kemudian kita sebagai guru, kalau kita menilai, kita bisa langsung klik di sini. Kita bisa lihat ya tugasnya. Kemudian kita bisa kasih nilai. Nah, di sini nilainya berapa? Penilai maksimalnya kan 100. Kita bisa kasih nilai 90 atau 80 tergantung dari penilaian kita terhadap tugas siswa. Bisa 100. Kalau Anda ingin menambahkan komentar, ya Anda bisa tambahkan komentar. Misalnya seperti ini. Kemudian kalau kita ingin posting, kita posting komentarnya. Nah, setelah itu kalau kita ingin kembalikan tugas siswa, kita klik di sini. Kembalikan. Di sini sudah ada nilainya. Kemudian kita klik kembalikan. Sekarang saya akan tunjukkan dari sisi siswa. Oke, di sini lihat tugas. Di sini sudah ada nilainya ya. Nilainya 100. Sudah dinilai. Selanjutnya saya akan tunjukkan siswa yang mengirimkan tugas tapi tidak melalui Google Dokument. Oke, ini untuk siswa lain ya. Di sini tugas. Lihat tugas. Di sini siswa bisa menambahkan file dari laptop atau komputer. Kemudian siswa bisa upload file. Kemudian git upload. nah, di sini file proses upload ya. Jika sudah selesai tugas dikerjakan, siswa bisa klik serahkan. sekarang saya akan masuk ke kelas dari sisi pengajar. Oke, ini dari sisi pengajar di bagian tugas kelas. Lihat pada tugas yang sudah dibuat. Di sini akan ada informasi siswa yang nah, di sini tadinya kan satu, sekarang sudah dua, karena sudah ada dua siswa yang menyerahkan tugas. Kemudian klik lihat tugas. Untuk yang siswa pertama tadi sudah dinilai, kemudian kita bisa menilai tugas siswa yang kedua. Tugasnya seperti ini. Kita bisa kasih nilai. Untuk nilai di sini pastinya harus disesuaikan dengan tugas siswa. Misal saya kasih nilai 90. Kita juga bisa tulis komentar. Kalau kita mau posting komentar, kita klik posting. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita bisa kembalikan. Sekarang saya akan lihat dari posisi siswa kedua. Anda perhatikan ya, di sini dari posisi siswa kedua, tugasnya sudah dinilai, nilainya 90, dan ini adalah komentarnya. Di sini untuk tugas tidak ada lampiran. Kalau misalnya tugasnya ada lampiran, tampiran seperti apa? Saya akan coba tunjukkan juga. Saya akan coba edit tugas ini. Saya misalnya ingin tambahkan lampiran ya. di sini ada lampirannya. Lampirannya sudah masuk, simpan. Karena ini proses edit tadi, jadi di sini tombolnya simpan. sekarang saya akan coba lihat di sini. Nah, di sini ada lampirannya. Saya akan coba lihat dari sisi siswa. Anda perhatikan, di sini ada lampirannya. Jadi, kalau misalnya ada lampiran, nanti lampiran tugas akan tersedia di sini. Saat dibuka, seperti ini. Tergantung format yang Anda lampirkan. Oke, seperti itu ya untuk tutorial cara memberikan tugas kepada siswa, kemudian bagaimana caranya siswa menyerahkan tugas, kemudian cara kita menilai dan mengembalikan tugas. Mudah-mudahan video tutorial ini memberikan manfaat untuk Anda. Jika Anda suka, Anda boleh bagikan video ini kepada teman-teman Anda, supaya banyak orang mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial Google Krasum di part berikutnya. Sampai jumpa di video